Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, tadi tuh Datangnya mepet banget Jam 6 lebih 4.5 Dan hari ini Mohon maaf banget baru buat konten Karena nanti mungkin Aku mau cerita Beberapa hari kebelakang Tapi aku sempetin buat edit video-video Yang emang belum sempet aku upload Dan hari ini Aktifitasnya sama Mungkin ya temen-temen A Day In My Life Edisi masuk pagi Dan 5 hari kebelakang kita masuk siang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya Dan jangan lupa di share ke social media Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol Pas jam istirahat ya temen-temen So, buat temen-temen yang penasaran Stay tune terus ya Oke guys, jadi kita udah jam istirahat Ini jam 11 lebih 5 menit Dan aku breaknya disini aja Kebetulan bawa lontong Sama ada nasi juga sih Nasi sama ikan teri balado Jadi sesuai opening sebelumnya disini aku mau cerita Kenapa belum nge-vlog atau mungkin belum upload seminggu kemarin Oke temen-temen Pas di jam 8 sambil menunggu jam 10 itu emang Kepikiran temen-temen temen-temen aku Sama temen-temen yang lain kepikiran Kayak ini ada apa gitu kan Dan kerjanya pun juga kurang fokus gitu Karena nunggu sampai jam 10 pagi temen-temen Di saat itu juga Aku juga apa namanya Salat duha juga Terus baca sholawat, zikir, terus berbanyak isifar gitu kan Biar lebih tenang perasaannya Pada saat jam 10 tepat Itu waktu yang emang kita tunggu-tunggu buat briefing ataupun meetingnya Dan diinformasikan bahwa temen-temen aku kena dampak pengurangan karyawan Disitu juga aku langsung peluk temen aku satu persatu Yang kena dampak pengurangan karyawan Dan disitu juga aku masih menunggu email hasil dari punya aku sendiri Nah pada saat itu Sebelum di jam 8 itu kan emang aku buat konten a day in my life Pada saat mau buat konten di jam 8 Itu diinformasikan sama temen aku Bahwa adanya email yang wajib kita hadiri gitu kan Alhasil aku gak melanjuti konten tersebut Kenapa? Karena kepikiran temen-temen untuk briefing emailnya Jadi temen-temen aku itu banyak yang kena dampak pengurangan karyawan Jujur pada saat itu aku nangis di kantor Terus peluk temen-temen aku satu persatu Kasih support dan dukungan untuk satu sama lain Dan Alhamdulillah aku masih dikasih rezeki sama Allah SWT Untuk tetap stay disini temen-temen Dan pada saat itu juga Aku kepikiran gitu kan Mau edit itu nangis gitu kan di rumah Karena inget temen-temen Mau buat konten yang baru Tapi itu gak bisa Karena feelnya itu Atau mungkin Pada saat mau buat konten itu Masih keinget sama temen-temen Jadi butuh beberapa hari untuk mencoba buat konten gitu kan temen-temen Dan aku cukup kehilangan rekan-rekan kerja aku Temen satu batch aku dari awal masuk join Atau mungkin temen satu batch yang join di divisi sekarang Jadi kemarin Apa namanya Sedih gitu temen-temen Nangis Terus peluk satu sama lain Dan disitu juga Pada saat temen-temen yang lainnya sudah kasih Atau mungkin kembaliin aset ke perusahaan Terus ya udah aku nangis lagi gitu Karena ya gak bisa ketemu mereka Atau mungkin gak bisa kerja bareng Sama mereka temen-temen Aduh jangan sampai nangis deh Jadi itu kalau keinget tuh Sedih banget temen-temen Karena Dulunya tuh kakak sama abang Yang disini gitu ya Atau rekan kerja disini Yang bantuin aku dari awal join Kemudian di training Kemudian diajarin Sampai akhirnya bisa Seperti ini gitu kan Untuk ngerjain Pekerjaannya Aku mau ucapin Terima kasih banget Buat kakak-kakak Sama abang-abang disini Yang udah bantu aku Dari awal join Yang udah friendly banget Yang udah ngajarin Sampai malam Yang udah ngajarin Sabar banget Terima kasih Semoga Semoga dimudahkan Urusannya Dan dilancarkan Kedepannya oleh Allah Sebenernya Allah Amin Amin Jadi yang Saya disini Tinggal beberapa orang aja Temen-temen Dan Aku mau ucapin Terima kasih juga Buat keluarga Gitu kan Yang udah Ngesi support Dukungan Dan doa Baik itu Dalam perjalanan Pada saat aku kerja Terima kasih Dan aku mau ucapin juga Terima kasih pada Allah Yang sudah memberikan Kesempatan aku Bisa bekerja disini Oke temen-temen Itu dia video singkat Perihal Aku mau kasih Tahu ke temen-temen Kenapa jarang upload Minggu kemarin Karena aku masih Belum bisa Untuk aktivitas Konten aku Jadi masih ada Rasa sedih Ditinggal Rekan-rekan kerja Yang bener-bener Itu ngebantu aku banget Oke ini aku Mau lanjut Break dulu ya Temen-temen Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa Diklik lonceng notifikasinya Dan jangan lupa Dishare ke social media Sampai ketemu Di vlog berikutnya Dadah Diklik lonceng notifikasinya Terima kasih.